Terima kasih. 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 Dan pilihan untuk menggunakan pasal itu kan juga sesungguhnya pilihan yang ada pada KPK begitu. Saya ingin lempar singkat ke Mas Uceng soal kasus. Bukan masalah pilihan hukum ini Pak, bukan pilihan hukum ini. Tapi pilihan fakta. Ya, fakta yang muncul yang kemudian itu analogi kasusnya dirangkai oleh penyelidikan yang juga dilakukan oleh KPK tentunya. Dan tuntutan yang juga dilakukan oleh KPK. Mas Uceng bagaimana? Saya pikir begini ya. Setingkat kita merumuskan tuntutan formulanya termasuk juga keseriusan soal penyelidikan itu menjadi faktor yang paling penting. Kita ketahui misalnya keseriusan faktor penyelidikan ini yang paling dipertanyakan ke KPK dalam soalan kasus ini. Kenapa? Karena kemudian terlihat misalnya ada tindakan-tindakan di mana tidak keseluruhan konstruksi itu dibongkar dengan baik. Kalau kita masih ingat misalnya ada dugaan dalam kaitan dengan mengatur alokasi tertentu yang itu dilakukan dengan korelasi terhadap misalnya adanya korelasi partai tertentu. Oke, Mas Uceng singkatnya saya ingin tahu. Singkatnya apakah memang ini publik yang tidak paham atau memang ada sesuatu yang seharusnya bisa dilakukan lebih baik oleh KPK? Karena kan ada kesan seolah-olah ini publik yang tidak paham nih. Singkat saja, Mas Uceng. Dalam kasus suap KPU juga begitu terbata-bata misalnya Harun Masiku. Dalam kasus KKP juga terbata-bata karena ada sekian banyak sebenarnya yang kelihatannya tidak diungkap dengan baik. Dalam kasus ini pun kelihatannya begitu. Baik. Pak Nurul Gufron, yang jelas KPK akan selalu disorot dan akan selalu dimintai, akan selalu dilihat oleh publik. Jadi sudah siap dengan berbagai sorotan itu ya Pak Nurul Gufron? Singkat penutup? Nah, siap. Dan KPK sekali lagi sebagai penggak hukum tentu juga bagian dari penyelengganan negara, pelayan publik. Maka kemudian sekali lagi bagi KPK suara publik ada cermin. Kami tidak akan mempersalahkan publik, tapi tentu juga tetap ada dialogis ya. Sebagai mana juga, saya sebenarnya ingin menimpali apa yang sampaikan Mas Uceng gitu ya. Bahwa KPK sangat senang untuk diawasi. Tapi pada saat contohnya misalnya UGM, bikin peraturan rektor. Apakah kemudian kalau ada masalah itu, ombudsman, bukan MA yang memeriksa. Ini mohon pencerahannya. Kalau memang merasa, oh, rektor UGM boleh diperiksa oleh ombudsman. Nah, saya mohon dasar hukumnya. Terima kasih. Baik. Mungkin setelah... Dua hal yang berbeda tentu saja. Setelah ini kita bisa berdialog soal itu. Sayang sekali waktunya sudah habis untuk membahas hal itu. Terima kasih banyak sudah hadir di Mata Najwa malam hari ini. Mas Uceng, terima kasih Pak Nurul Gufron. Terima kasih juga Pak Robert dari ombudsman. Dan terima kasih ke Bang Masinton Pasaribu yang sudah bergabung juga. Selamat malam teman-teman. Sehat semuanya insya Allah. Assalamualaikum. Jika ada kesempatan untuk menghamburkan uang negara, pandemi saat yang tepat menyalurkannya kepada warga. Daripada memfasilitasi hajat hidup para politikus. Prioritaskan dulu rakyat yang sedang lapar dan haus. Lihatlah kondisi di sekeliling masih ada yang susah mengisi piring, bertahan setengah mati sampai gering. Ada ujaran tua tentang larangan berfoya di tengah kemiskinan. Musik yang haram ialah bunyi alat makan saat yang lain kelaparan. Tolong sekali saja mencoba tak menyedahterakan diri. Bukankah gaji dan tunjangan tak pernah dikurang-kurangi? Jika boleh, kami mengharap pejabat bertugas semestinya. Tidak ada hari yang lain selain sekaranglah momentumnya. Kami akan mengingat nama-nama yang bertindak patut. Selamanya tak akan lupa kepada yang perilakunya butut. Ketika perut sedang sungguh lapar, penglihatan niscaya lebih nanar mencatat semua perilaku cemar. Ini waktunya mengembalikan uang rakyat kepada rakyat. Jeritan mereka ialah tali yang kelak akan balik menjerat. Dengarlah nyanyi sunyiku, baik risauku. Dudu terpendamku, menyala dalam hayatku. Duka padamu, duka padaku, saling lebu. Menghalau awan menduk, kemanusiaan itu. Seperti terang pagi, rekakan harapan, nepis kabut gelap. Niatkan kunjung terkepal, bekik menebal. Terjang arah